Indonesia akhirnya akan memiliki pabrik pembuatan bahan baku amunisi atau peluru persenjataan dalam negeri. Di bawah naungan perusahaan milik negara PT. Dahana Persero, pabrik propolan pertama di Indonesia tersebut akan didirikan di kawasan Subang, Jawa Barat. Direktur utama PT. Dahana Persero, Haris Sampurno, mengatakan, untuk pengolahan bahan baku yang diambil dari Perancis ini, nantinya akan dilakukan sepenuhnya oleh anak negeri, di mana para pekerja tersebut akan diseleksi dari berbagai lulusan universitas di Indonesia. Itulah kenapa kita tanda tangan dengan namanya Balit Bank Kemhan untuk menyiapkan SDM. Nah, Balit Bank Kemhan juga tanda tangan dengan universitas, pabrik pembuatan tinggi. Karena ini kan bukan proyek setahun dua tahun, ini proyek ini panjang. Nah, makanya ada ke Balit Bank di sini, panjang nih, bicara mulai 30 tahun. Jadi kita harus siapkan dari sini, dari perguruan tinggi juga. Nantinya pabrik propolan ini akan memproduksi kebutuhan bahan baku persenjataan militer Republik Indonesia, baik itu amunisi dan peluru senjata dengan kapasitas 500 ton per tahun. Dari Jakarta, Reza Kiroro melaporkan.